roti tawar mozarella cakep gua nggak lagi pantun jamal yang pertama masukin oreonya bungkus rapih seperti rindu yang teramat perih hancur dan leburkan seperti hati yuk kuat yuk nah sunat-sunat mozarellanya tipis-tipis ayo bro ya setipis peluang lu sama dia lah ya taruh mozarellanya di atas roti tawar abis itu taburin oreonya dan apa yang kau tabur pasti akan kau tuai bener banget sih nah kalau udah dituang cairan KNTL manis pokoknya tutup rapat-rapat seperti hati yang pernah disakiti yuk korban sakit hati mana suaranya nggak ada sih pasti lagi nangis di gua oke lanjut masukin ke dalam telur yang terakhir masukin ke dalam tepung panir nah pastiin jangan sampai ada yang bocor bocor oke kalau udah di ronggeng deh jangan lupa dibulak balik kalau dia ngajak balik inget hati lu udah hancur tercabik-cabik kalau udah mateng jangan lupa diangkot jangan lupa digarnis biar nggak cakep kayak yang nonton paling cakep kata mak lo doang ya selebihnya adalah fitnah nah udah jadi nih langsung aja kali ya kita cobain pas dihab enak banget asli cuy yakali nggak dicobain bikin cemilan simpel udah ada mozarella sama sosis yuah let's go yang pertama sunat-sunat mozarella abis itu juga sunat-sunat sosisnya nah ini gua udah beli roti tapi gua nggak beli di Jepang jadi bukan roti Jepang nah ini gua nggak pakai pinggiran yang gelap seperti masa lalu-lalu pada ya jangan dibuanglah buat pembelajaran oke susun mozarella sama rotinya di atas roti nah disini ini gua masukin sawas sama mayonaise oke kalau udah tersusun dan terencana tunggu tanggal mainnya ya jurus nembak nah ini tutup rapat-rapat seperti hati yang telah dihianat asli sih nggak ada yang baik-baik aja setelah dihianatin eh maaf gua lagi masak bukan curhat oke ini gua masukin ke dalam tepung terigu terus masukin ke dalam telur terakhir masukin ke dalam tepung panir panir aja bisa jadi yang terakhir masa lu kagak abis itu ronggeng deh jangan lupa dibulak balik jangan mau diajak balik emang mau dapet luka dan penyakit yang sama lagi kalau udah mateng jangan lupa diangkot nah cemilan ala-ala risol yang simpel dan gampang udah jadi pas dibuka meleleh langsung hati gua kira hati gua doang yang meleleh ternyata let's go bikin cemilan lagi udah ada mozarella sama coklat oke sebelum mozarellanya kita jodohin sama si coklat kita sunat-sunat dulu si mozarellanya pokoknya bentukannya sesuai selera aja mau gede mau kecil kan seterah yang make nah abis itu dandanin dulu coklatnya sisir sampai dia cantik biar kayak yang nonton eh tapi bohong nah ini gua dari roti hambar abis itu jodohin si mozarella sama si coklat dijodohin mah enak beda ameng usaha udah pacaran lama eh nggak jodoh mana nggak bisa move on yaudahlah ya ini gua campurin tepung telur sama tepung panir iya ini mau masak kamu mau curhat iya namanya juga usaha mengkhianati hasil oke lanjut kita ronggeng jangan lupa dibulak balik inget jangan pernah mau diajak balik walaupun lu udah berdamai sama hati lu sedikitpun oke ini udah jadi mari kita coba Edda ini nggak putus-putus padahal udah bener-bener nggak layak dipertahankan udah bener-bener! Terima kasih.